Gimana sebenarnya kebakaran itu? Yang pertama kali Anda lihat atau bagaimana? Anak tiba-tiba nangis. Anak tiba-tiba nangis terus kemudian dibangunin, dibilang ada kebakaran. Kita rasa panik, kemudian nanyakan ke anak, gimana kebakaran? Sudia katanya. 6 hari pasca kejadian itu, ada nggak pihak-pihak yang datang ke rumah warga membangun komunikasi misalnya dari penghukum Anda Aceh atau dari manajemen Sudia. Jangankan sekarang sebelum-sebelumnya itu nggak kayaknya interaksi dengan manajemen Sudia dengan kami warga di huson selonja kayaknya nggak ada? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin manajemen Sudia lagi trauma kali ya, sehingga dia nggak turun ya? Kalau bicara trauma, semua kita juga trauma, paham? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi, media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, 6 hari sudah Sujiyamol Manda Aceh mengalami peristiwa kebakaran. Hingga saat ini, Polda Aceh sudah mengirim hasil peristiwa tersebut ke Laboratorium Forensik di Medan, Sumatera Utara. Puing-puing dari sisa kebakaran masih saja terlihat di lokasi kejadian. Yang menarik kemudian adalah bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Apakah mereka mengalami musibah ini biasa-biasa saja atau justru mengalami trauma yang luar biasa. Untuk itu, malam ini kami mengundang salah seorang warga Lantemen Timur, khususnya Dusun Seroja, persis di belakang Sujiyamol Manda Aceh. Beliau adalah Deni Ardiansyah. Assalamualaikum, saya langsung saja ini, kayaknya wajah Anda masih tersetromah dengan kebakaran itu ya. Gimana sebenarnya kebakaran itu? Yang pertama kali Anda lihat atau bagaimana? Kebetulan pagi itu begini, Pak, ceritanya. Sedang beraktifitas di luar, terus kemudian pulang sebentar, kira-kira jam 9, saya pulang. Karena terlalu masih lelah, akhirnya ketiduran. Nah, mungkin kira-kira satu atau satu jam setengah kemudian, anak tiba-tiba nangis. Anak tiba-tiba nangis, terus kemudian dibangunin, dibilang ada kebakaran. Dia terasa panik, kemudian danyakan ke anak, di mana kebakaran? Sudia katanya. Nah, ketika keluar dari rumah, ke depan rumah, kehalaman, nah ternyata memang di sisi belakang, Sudia, di arah ke kampung kami ini, kebetulan api sudah membesar. Itu sekitar 10 berapa? Mungkin 10 lewat berapa? Atau mungkin 11. Saya nggak ingat persis jam berapa. Kemudian, karena api sudah terlalu besar, yang menurut saya, menurut visual penglihatan saya itu belum ada pemadaman. Kemudian, saya teringat untuk menghubungi pemadam. Menghubungi pemadam, karena api itu nggak saya bawa, saya kembali lagi ke rumah, terus saya ambil api, saya telfon, saya telfon, Pak ada kebakaran di Sudia, apakah udah berangkat atau belum? Udah katanya. Oke, terus kemudian, saya masih, apa namanya, berupaya untuk, ini kan anak-anak, karena emang polisinya masih menangis. Dua anak yang memang baru saya ajarkan puasa pada tahun ini. Apakah waktu itu hanya anak-anak yang menangis, atau memang masa atau warga sudah panik? Beberapa orang tetangga yang di sekitar, yang ada anak-anak yang lain juga dengan muka yang panik. Jadi kami berkumpul itu di sekitaran bundaran, di depan rumah, ada beberapa warga yang memang, ada yang sudah bawa pulang anak, terus ada yang sudah kira-kira ke jalan pemancar, yang ke belakang agak lebih menjauh. Berapa jarak antara Sudia itu dengan lokasi rumah Anda dan rumah warga yang lain? Variasi sih, Bang. Kalau tepatnya ke rumah saya itu kira-kira 50 sampai 60 meter. 50 sampai 60 meter. Kira-kira kalau kebakaran itu roboh, ataupun sebahagian material yang terbakar itu dibawa angin, kemungkinan ikut terbakar besar ya? Pada malam harinya, pada siang saya nggak coba, bukan nggak sempat, tapi nggak perhatian. Pada malam hari, pada saat semua mobil-mobil tetangga yang memang terhadap khusus, bukan khusus, tapi lebih dekat ke lokasi Sudia, kebetulan mereka bawa mobilnya itu langsung ke rumah kami. Nah, sempat juga ketemu beberapa puing-puing bekas kebakaran udah warna hitam, terus kemudian ada... Di bawah angin atau rontok? Di bawah angin. Di bawah angin atau rontok saya juga nggak tahu, karena kalau rontok dari lokasi Sudia sepertinya agak terlalu jauh, Bang. Mungkin di bawah angin, mobil ada beberapa, ada sekitar 3 atau 4 mobil di rumah pada malam itu, yang paginya ketika diambil, sudah ada bercak-bercak hitam, bekas kebakaran. Apalagi mobilnya warna putih. Baik, ini setelah seminggu atau 6 hari pasca kejadian itu, ada nggak pihak-pihak yang datang ke rumah warga membangun komunikasi, misalnya dari Pemkomanda Aceh atau dari manajemen Sudia untuk ya sekedar berdialog dengan warga, menyatakan rasa prihatin atau untuk memberi sedikit penawarlah dari masa panik itu? Agak aneh pertanyaan apa, Bang. Karena jangankan sekarang, sebelum-sebelumnya juga kayaknya interaksi dengan manajemen Sudia dengan kami warga di Busun Serongja, nggak ada, Kak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, jangankan setelah kebakaran ya? Sebelum kebakaran juga komunikasi antara warga dengan manajemen Sudia itu nggak ada ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi memang mal itu sepertinya berdiri sendiri dia, tidak peduli sama lingkungan? Sepertinya. Sepertinya seperti itu? Ya. Oke. Agak-agak berat juga gitu ya? Hahaha. Tingkat ketidakpedulian itu bisa ada seperti apa? Gimana ya? Saya bilanginnya artinya begini, Bang. Kalau kita bilangin kepeduliannya terhadap warga ataupun terhadap kampung, saya juga nggak tahu persis seperti apa. Tapi, ada satu cerita dulu, ini yang sempat saya alami sendiri. Kebetulan, pada saat itu, masih ada almarhum padusun kami yang sudah almarhum. Nah, ya biasalah, Bang. Kita di Aceh itu kan ada yang namanya Peraian Mauli. Masukin proposal. Masukin proposal. Mohon bantuan. Mohon bantuan. Ke Sudia Mall. Mohon maaf, Bang. Bukan kita mau mengungkit jumlah dan segala macam ini. Tetapi, sekelas abang misalnya. Mulai begitu besar juga ya? Sekelas abang yang mungkin pengusaha media misalnya, yang punya pegawai mungkin ya sekitar 10 atau 20 orang. Ketika orang kampung di lokasi kantor abang menyampaikan proposal, kira-kira uang ratusan ribu malu nggak abang untuk hasilnya? Ya, walaupun itu ikhlas, tapi rasanya tidak wajar lah. Tidak wajar, Bang. Jadi, saya nggak mau ngejas bahwa ini tidak layak. Tetapi, ya silahkan di pertimbangan sendirilah. Oke. Saya pikir begitu. Oke, dari 300an lebih karyawan Sejaya itu, ada berapa yang masyarakat atau warga sekitar itu yang menjadi, atau jangan-jangan orang dari luar yang mengkos di situ? Ada beberapa memang, yang memang ini masuk ke dalam karyawan Sejaya. Karyawan Sejaya. Karyawan Sejaya. Tetapi, tentu karena ini perusahaan, ya kita juga yang dari kampung juga maklum bahwa ini adalah perusahaan yang memang butuh sumber daya-sumber daya yang memang cakep dalam bekerja. Kita nggak, 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 nggak mempermasalahkan itu. Tetapi, kalau misalnya dengan adanya aktivitas suji ya selama ini, bahwa muncul sumber ekonomi baru seperti yang abang bilangin, rumah-rumah kos, dan segala macam, mempermasalahkan itu pasti ada. Ada efek sih. Ada efek. Meskipun terkadang, kita juga nggak bisa salahin, apa namanya, ya tetapi, kembali lagi kepada personal-personal pegawainya. Oke. Yang terkadang dengan interaksi ke masyarakat kampungnya yang agak kurang. Kita mungkin bisa lihat gambar ya. Ini, ini keretakan ya. Kita lihat ada keretakan di lantai 4 ya. 1, 2, 3 ya. Lantai 3 ya? 1, 2, 3. Ini keretakan ini terjadi menurut Anda setelah kebakaran atau sebelum? Pada saat kebakaran, Pak. Setelah kebakaran? Pada saat kebakaran. Pada saat kebakaran, malam itu memang kebetulan tanpa disuruh pun kami orang kampung di Luson Seroja dan Luson-Luson sekeliling mencoba membantu ala kadarnya semampu kami. Membantu pemadam? Membantu pemadam, mengarahkan kadang-kadang memang pada saat malam itu ataupun pada saat siang harinya banyak orang yang masuk ke lokasi untuk menonton. Jadi dengan terpaksa walaupun mungkin beberapa kami itu yang ya mohon maaf mungkin ada yang salah kata terlalu kasar dalam melakukan lokasi jalan. Bisa dimangitulah karena memang itu kan orang panik ya. Panik dengan api berkobar bisa jadi orang terinjak-injak. Oke, ini ada foto selanjutnya. Ini setelah kebakaran keromboh ini. Itu yang patah itu memang setelah kebakaran atau sebelumnya? Sebelum pada saat kebakaran. Kebakaran ya? Boleh kembali bang ke yang tadi. Ini yang saya bilangin pada saat kebakaran yang foto selanjutnya itu sebelah sana. Pada saat pemadam kebakaran lagi nyiram dari bawah kami posisinya di pojokan ini dengan beberapa ibu-ibu yang rumahnya di sekitar ini. Berupaya untuk meneriakin pemadam kebakaran yang lagi nyiram karena kenapa pada saat itu kami nyenter ke bagian atas dan terdengar suara bangunan retak. Sambil ada letusan-letusan ya? Letusan-letusan saya juga gak tahu persisnya seperti di dalam pasti ada terbungkas lah kan segala macam kan? Mungkin botol parfum ya. beberapa ibu-ibu juga sempat meneriaki beberapa pemadam yang berada pada sisi utara ini untuk kembali sambil menunjukin ke atas itu meroboh. Mereka masih posisi nyiram posisi nyiram terus kemudian masih ada suara letusan api masih berkobar ya. Singkat cerita pemadam juga terakhir mundur bang mundur ke belakang ke bagian sisi barat dan ke bagian belakang. Ini kan lokasinya kan kiri-kanan tembok ya? Sepertinya tidak ada pintu darurat untuk bisa keluar sehingga orang semuanya berlari-lari keluar dari arah kiri dan arah kanan ada pintu masuk ada pintu keluar untuk menuju parkir kan selama ini ya? Kalau dibilangin pintu darurat saya juga gak tahu persis Pak. Paling tidak kiri-kanan itu biasanya kan ada pintu daruratnya yang anda lihat gak ada ya? Kalau pintu yang di sebelah selatan selama ini itu dipergunakan untuk parkiran akses ke parkiran sebelah terus kemudian bagian belakang ini digunakan yang sering kami lihat sering lewat gudang gudang kontainer sampah gudang dan musyola kontainer sampah di belakang oke coba lanjut nah ini apa katanya ini sumber apinya disini ya? pagi harinya sumber apinya yang kami lihat di belakang dari sini Pak api membesarnya dari sini dan setahu saya juga ini bangunan baru bangunan baru dibuat ya? bangunan baru dibuat ini artinya penambahan sepertinya ya? penambahan ini apa isinya itu? genset? bukan? kalau genset bukan bang karena pada saat setelah api padam disini saya sempat coba foto isinya itu ada indomie apakah itu gudang atau tempat itu dipanen saya juga agak terlalu ini bang tetapi apa namanya dindingnya ini bukan dinding beton oke ini kembali lagi ke soal warga ya ada warga desara kami ingin tahu sejauh mana sebenarnya trauma yang dialami oleh warga sekitar setidaknya oleh keluarga anda sendiri sampai hari ini kami belum berani melintas bang belum berani melintas belum berani melintas kenapa? terutama sekali yang sisi sebelah utara kenapa belum berani setakut itu? begini bang artinya pada saat kejadian malamnya dengan mata kepala sendiri kami melihat posisi retaknya bangunan yang sebelah utara ini bang anda khawatir ini roboh? saya khawatir ini roboh karena apa? itu jalan lalu lintas orang yang bukan hanya ke tempat kami tapi itu bisa menuju ke jalan pemancar kira-kira kalau itu roboh apa yang terjadi? menimpa rumah warga atau korban juga bisa saja korban bisa juga? karena kebetulan di sisi utara itu ada sekolah sekolah TK di BAU keseringan pada jam-jam tertentu ada orang tua yang mengantar ataupun menjemput anak-anaknya yang sekolah di situ jadi ketakutan kami sebenarnya lebih ke bekas retakan ini jatuh ke bawah dan menimpa orang-orang yang menimpa bawah kalau soal bangunan saya pikirkan ada ada intansi teknis yang lebih paham dengan itu tetapi yang herannya begini bang kenapa sampai sejauh hari ini belum ada satu statement pun ataupun satu warning katakanlah oh jangan melintas oh ini boleh melintas itu baik dari pemerintah kota pada Aceh ataupun manajemen suji ya paling tidak ada pencegahan ada pencegahan ada inisiatif awal mungkin dari pihak suji minimal sekali kalau saya melihat sederhananya begini dengan sisi keretakan ini minimal adalah inisiatif dari pihak suji meletakkan portal sambil memberikan ya mungkin semacam himboan hati-hati melintas bangunan dan hutan robo misal kira-kira begitu baik untuk sisi yang utara ataupun yang sisi selatan karena pada sisi selatan juga pagi hari kejadian malam pada sisi selatan juga beberapa ini mungkin benar-benar sedia lagi trauma sehingga dia tidak turun kalau bicara trauma semua kita juga trauma tetapi kan bagaimana mitigasi bencana baru yang bisa saja korbannya warga dari dosen seroja bangunan itu memang dibangun oleh manajemen sujiya lokasinya yang dikontrakkan oleh Pemku Bandar Aceh saya kurang tahu persis gambarnya itu dikontrak 20 atau 25 tahun bangunan itu dibangun oleh sujiya kemudian setelah selesai masa kontrak itu dikembalikan kepada Pemku Bandar Aceh saat itu yang memberi izin itu wali kotanya Mawardi Nurdin tapi kalau kita melihat situasi seperti ini ini baru terungkap bahwa kualitas bangunannya agak rentan kita tidak berani mengatakan tidak berkualitas tapi dari foto-foto rentan kalau kita lihat dari foto saya syarat pribadi yang punya basic teknik sipil mungkin bang saya sedikit khawatir bahwa siapa yang tahu bahwa yang di atas yang foto yang sudah retak yang tadi itu bisa saja jatuh satu bantah dari lantai 4 ke bawah ketika ada orang melintas baik yang menggunakan motor ataupun menggunakan mobil ini tidak akan menjadi ancaman yang baru Anda sebagai seorang sarjana teknik sipil dari sisa bangunan yang ada itu menurut Anda apa masih bisa direhab atau memang harus dibobok semua sekali kira-kira ini prediksi saya tidak bisa jawab secara pasti bang karena memang secara menyeluruh saya pikir ini harus ada konsultan uji uji untuk ketahanan betonnya sendiri termasuk uji ketahanan untuk wajah di struktur bangunannya jadi ada beberapa langkah dan aspek yang harus menjadi lujukan apakah bangunan ini harus diterhankan atau memang harus dibongkar ya menurut Anda kenapa Pemkuan aja sampai hari ini belum mengeluarkan statement melalui dinas terkait manajemen juga belum memberikan statement apapun kenapa ya gak ini sebagai warga sebagai warga mana aja kan kalau ditanya ya saya juga tidak tahu menurut Anda sebagai warga gitu kan bingung juga bang pertanyaannya kalau menanyain begitu artinya kami sebagai warga juga bingung kenapa belum ada ini minimal begini bang saya pikir kan terserah intansi apapun yang ada di utabat Aceh ya minimal ada semacam maklumat katakanlah kepada kami warga agar kami tidak merasa was-was ya artinya Anda berharap enggak ada satu warning atau satu pendekatan komunikasi dari Pemko Wanda Aceh dan manajemen sejujurnya kepada warga sekitar menurut Anda ini penting enggak penting kenapa untuk menghindari korban baru baru untuk setidaknya bisa mengobati sedikit trauma gitu ya kabarnya anak-anak sampai hari ini enggak bisa lihat api kenapa itu gimana ceritanya gimana waktu mamanya masak atau gimana waktu itu memang dia melihat api yang berkobar-kobar posisi kami emang di belakang persis di belakang jadi kami kan warga emang sudah kebetulan udah keluar rumah udah di halaman jadi beberapa orang baik yang kecil ataupun yang tua lihat langsung kobaran besarnya kobaran api itu kami melihat jadi anak-anak kalau lihat api sekarang nangis sudah agak mulai berkurang sih bang tetapi kalau untuk kebelakang misalnya untuk melihat kompor ini masih masih besok berapa usianya lima tahun oke kembali lagi saya ingin tahu apa yang diinginkan oleh warga sekitar terutama diusun Seroja ini pasca kejadian ini kalau kami sebenarnya lebih berharap terutama soal ada semacam himbawan ataupun gajian yang diberitahukan kepada kami kami enggak 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 memaksa bahwa bangunan ini harus robo atau tidak itu bukan kewenangan kami tetapi kami lebih berharap pada ini bangunan masih layak enggak untuk kami lewati untuk kami lintasi baik itu dari pihak sujudiaka ataupun dari penghubatan Aceh nah tentu soal birokrasi saya juga enggak terlalu paham tetapi ada semacam peringatan oh ini boleh lewat kami juga enggak was-was lagi jadi sekarang di jalan itu warga enggak ada yang lewat kalau kami jarang mungkin orang luar yang orang luar yang enggak tahu kondisi tapi kalau kami setelah terawih misalnya selalu kami sampai ke jalan dari sisi utara kalau bisa muter aja karena pada posisi keretakan terjadi itu pada saat kami melihat pada saat pemadaman terlalu panas mungkin ya atau ada efek lainnya mungkin terlalu panas ataupun apakah karena terlalu kuat air dari mobil pemadam pemakaran saya juga enggak tahu persis tetapi memang secara lisan kepada masyarakat masyarakat yang memang ke musalah kami selalu susi ada korban masyarakat sekitar misalnya karena melihat api kumat jantungnya terpasang dirawat rumah sakit atau waktu lari ketakutan jatuh kakinya patah sejauh ini kalau warga kami enggak ada tetapi pada saat malam kejadian saya juga laporan enggak tahu persis seperti apa saya cuma mendengar dari orang-orang yang mungkin menonton pada malam itu bahwa ada ibu-ibu yang kakinya terkilir terkilir karena lari pada saat ada suara ledakan karena di dalam itu kan juga ada restoran ada makanan-makanan ada kulkas bahkan pasti sudah meledak karena itu kan juga mengandung gas bahkan kalau saya enggak salah pada saat kami lagi padamkan api di belakang bersama pemadam kebakaran Pemadam Kebakaran Aceh Pemadam Kebakaran Aceh Besarbang terus juga dibantu sama mobil kren yang dari di LHK saya enggak tahu persis jabatannya apa tapi ada satu orang bapak-bapak yang ke samping mobil pemadam dia bilang ini begini Pak kalau bisa warga yang di sebelah sana itu disuruh agak menjauh karena di Mr. Bakso itu masih ada tabung gas jadi menurut pengakuan bapak-bapak ini memang sekilas kita melihatnya bajunya baju baju seragam Mr. Bakso ada 16 tabung yang masih terikat pada bangunan 4 tabung yang masih ada isinya makanya mungkin 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 menurut saya pagi siang menjelang buka puasa terus kemudian pada saat mau terawih juga lagi-lagi api membesar kemudian pada sahur setelahnya juga begitu juga wang ledakan-ledakan itu yang nyaris terdengar itu ketika awal kebakaran siang sore atau malam siang ada sore menjelang buka puasa ada malam ada berarti setiap lantai ada restorannya ya mungkin bang tapi memang saya gak tahu persis apakah ini sumber ledakannya dari tabung gas atau bisa saja bahan-bahan kimia lainnya katakanlah parfum atau bisa saja bygone bang atau chat baik saya kira menarik itu dibicarakan paling tidak sebagai warga Anda sudah bisa memberikan informasi kepada para penguasa di kota bandar Aceh ini termasuk manajemen sujua terima kasih Bung Denny atas kehadirannya di sisi lain siap sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami dengan Denny Ardiansyah salah seorang warga Lantemen Timur khususnya Dosen Seloja peristiwa memang tidak dapat kita hindari tapi pencegahan pasti akan bisa kita lakukan yang jadi persoalan sekarang ini bagaimana tanggung jawab dari pemerintah kota Wada Aceh bersama manajemen sujua terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peristiwa susulan yang bukan tidak mungkin akan memakan korban warga sekitar mudah-mudahan ini akan menjadi informasi tambahan bagi warga kota Wada Aceh dan lainnya sampai bertemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi selamat menikmati selamat menikmati